oh 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 udah keneng sedagang dagangan waduh ini hebat nih aduh langsung kekanak-kanakannya masih kelihatan ini masih kecil udah jualan top banget sini ngobrol santai Bos lihat seusia dia sudah jualan keren orang mana garut-garut-garutnya mana Wow singa jaya umur seberaha dia 13 tahun dari singa jaya Garut ini di Subang perjalanan Garut ke Subang tuh empat jam empat jam singa jaya tengah ulang waktu tenang gue ke masker ke masker sekolah tamat SD mohon kelas beraha Oh dia tamat sampai kelas 6 SD habis itu jualan Ibu Rama ayakannya Ibu bapaknya masih ada punya adik hiji SD kelas beraha kelas hiji pencet Oh luar biasa nih biasa peraya pun aja murungkut wae nah tuh tawalin sama sineng 30 kan anterkan bisa dibayar berani jualan harus wanter sok tawarin berapa itu harganya 30.000 tawarin kamu harus dikawarin ayo 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 tawarin sama sineng sok tawarin 30.000 ya gitu lebih puluh ribu kan ayo tawarin tawarin kamu kan jualan baru pertama ini baru pertama turun dagangnya jadi masih malunya masih tinggi bukan itu ada bising pahok teka catat nah itu 20 terus ya dua ijit lima 70 20 60 ribu ayah 20 30 ini 30 60 Rp 405.000 mau dibayarin sih masih neng ayo ayo Rp 405.000 rapihkan helak tuh rapihkan helak itu anak 13 tahun di tempat lain masih minta duit sama ibunya mau motoran main game ini udah jualan top banget ya baru pertama kali turun pertama kali dia belajar jualan diturunin di tempat yang dia tidak mengerti dan tidak mengenal luar biasa umurnya 13 tahun luar biasa ini kan mentalnya masih perlu waktu untuk menjadi pedagang tanguh coba kamu bawa sepeda aja saya saya bawa kembangin Tuna 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 nah Topi kamu bawa sepeda ayak lumayan ya ayo ayo bawa sepeda lompat lompat kek dagangnya mau ada sorangan ini duit nak ini selesai anak saya CSD jualan tapi jangan merasa bahwa kita menjadi prihatin kemudian kita menjadi sedih melihatnya atau kita menjadi kasihan ingin berhentikan dagangnya jangan justru dia dengan melakukan ini akan menjadi anak hebat anak kuat lain dia jadi orang yang sukses yang berhasil berjualan walaupun sekolahnya hanya sampai SD tapi sekolah dari mana pun tidak tamat SD sekalipun kalau kerja keras bisa jadi orang sukses ya buat kalian yang punya ibu masih mapan jangan siasakan kepercayaan ibu dan bapamu sekolah dengan baik ada temenmu yang jauh meninggalkan rumah melintasi beberapa kabupaten masuk ke sebuah kampung yang pertama kali dalam seumur hidupnya dia datang dia turun berjualan dan 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 ya ya manusia kadang mungkin alam itu kejam tapi kadang kekejaman yang dialami akan melahirkan kesuksesan Aldi jangan pernah menyerah Kamu adalah generasi harapan Generasi masa depan Dengan caramu kamu akan sukses